Lalatan Kabupaten Kulonprogo, ngadai potensi sumber toyo, ingkang tipun mekarakan tato sujukan wisata piantelipun Kulonprogo. Ige meniko umbul celareng. Seles tunggalin wisoto alam ingkabupaten Kulonprogo, ingkang tumukin yang saamuniko tasik kadatipun indangi teling wisatawan, ingkang meniko umbul celareng. Umbul celareng meniko mapan ingkaluran, sendang sari, kapan ewan pengasih Kulonprogo, utawi watawis dikang doso kilometer, saking kito ngayuk yokarto. Laras kalian naminipun, wisoto umbul celareng meniko, nawe saken wisoto toyo, ingkang asal sumber toyanipun, saking sang ngedaping siti utawito. Kajawiti pun mempengatakan kangge siram lan lelumban, toyo saking umbul celareng meniko, kitipun mempengatakan teling warga masyarakat, kangge nyekapi kabupaten toyo patintenan. Ingk umbul celareng meniko, wanten senunggal kolam alami utawi ingkang asring sinebat sendang, saking selopadas. Kajawi meniko, wanten ugi kalih kolam, ketam lanipun warga, kan dilebet kalih meter, lan setengah meter. Mitra carios ingkang tuung remboko, ingk satengeng warga masyarakat. Umbul celareng meniko, rumi yenipun, dados papan ngasonipun sunan kali joko, naliko nyebarakan agami islam, ingk tanah jawi. Botan tepi, saking umbul meniko, ugi wanten petilasan sunan kali joko, lan pasaryani pun kiai baku jati. Menggaipun sakberangan warga pitados, bila sinten kemawon ingkang upangatakan toyo umbul celareng meniko, kangge siram utawi raup, saget ndamel awet nem. Ananging ing satengeng mitos kasebat, umbul celareng pancan menjutakan papan wisoto alam ingkang indah, lan cocok kangge papan ngenggar-nggar penggalih. Keporo menawi wisatawan, ngintangi umbul celareng ing dinten pasaran paing lan wagi, saget ngedapi maniko warni daharankas saking lalatan Kabupaten Kulonprogo. Umbul celareng biambak, ramidi pun datengi dening wargo, naliko ngajingi bulan siam, kangge ninda akan patusan. Mekatan palaporanipun wargo, saking Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo.